Penjelasan ini maka PGI membantah terlibat dalam seruan. Dan beberapa tokoh-tokoh pemerintah lainnya tuh teman-teman sekalian. Tetapi awalnya memang PGI ya menurut informasi itu dimintai untuk ikut serta di dalamnya. Namun PGI pada akhirnya menolak. Bahkan bukan hanya PGI termasuk KWI juga menolak karena beberapa hal yang merupakan alasan mereka. Ya namun teman-teman sekalian beredar berita-berita sana sini ya ternyata dianggap bahwa PGI dan KWI telah hadir dan ikut serta di dalamnya. Serta setuju dengan aksi yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia dan tentu ada pemerintah di dalamnya teman-teman sekalian. Di 5 November 2023 soal aksi damai bela Palestina. Nah teman-teman sekalian beredarlah berita ini dan akhirnya banyak masyarakat Kristen yang kemudian kecewa dengan PGI. Dan terbukti tadi malam saya sempat membahas tentang video PGI dan komentar-komentar di sana. Banyak sekali yang kecewa dengan PGI bahkan minta PGI untuk dibubarkan. Nah teman-teman sekalian tahan dulu ya tahan dulu emosionalnya tahan dulu kritikannya karena ternyata PGI sama sekali tidak hadir dalam aksi tersebut. Oleh karena teman-teman sekalian mari kita langsung saja simak penjelasan mereka berikut ini. Gapan, pandangan berkaitan dengan sebelum dan sesudah aksi damai bela Palestina yang dilaksanakan pada 5 November 2023 di Monas. Secara khusus mengenai keterlibatan persekutuan gereja-gereja di Indonesia. Pendeta Jimmy Sormin sebagai sekretaris eksekutif bidang kesaksian dan keutuhan ciptaan PGI menyampaikan beberapa hal. Pertama, PGI sendiri tidak hadir pada aksi tersebut. Sekalipun sempat nama PGI diucapkan oleh pemandu acara. Kedua, PGI mundur dari aliansi tersebut sejak aliansi mengundang pasangan Capres-Cawapres. Dan pandangan kritis PGI terkait konflik Israel-Hamas tidak diadaptasi sepenuhnya pada pernyataan sikap yang dibacakan saat aksi dimaksud. Termasuk ketidakcocokan tentang hal boykot-memboykot itu. Di aliansi itu memang sangat dinamis, sulit dibendung, dan diselaraskan beragam pandangan dan karenanya langkah mundur adalah yang paling tepat. Ketiga, sikap PGI terhadap konflik Israel-Hamas maupun persoalan Palestina secara umum selaras dengan pandangan Dewan Gereja-Gereja Sedunia. Dan itu sudah jelas tertuang dalam pernyataan dan seruan yang telah dipublikasikan ke media pada Jumat 3 November 2023. Keempat, flyer-flyer yang disebarkan berisi nama staff PGI beserta nomor ponsel juga belum berdasarkan persetujuan pribadi. Flyer-flyer yang masih draft pun begitu mudah melayang ke publik. Sementara itu, Pendeta Jack Levin Manuputi sebagai sekum PGI turut memberikan respons bahwa pada awalnya PGI bersama KWI, PHDI, dan lembaga keumatan lainnya mengambil bagian dalam persiapan acara bertajuk Solidaritas Rakyat Bela Palestina itu. Keterlibatan itu dengan pertimbangan supaya isu kemanusiaan pada konflik Hamas versus Israel tidak dikangkangi salah satu kelompok saja yang dengan mudah bisa dipolitisir menjelang pilpres. Tentunya, PGI hadir dengan tawaran sikap yang sudah disampaikan oleh Pendeta Jimmy Sormin termasuk untuk menyuarakan pembebasan para sandera Israel yang ditawan Hamas. Dalam perkembangan percakapan, tidak semua item yang ditawarkan PGI diakomodir. Panitia bahkan menginformasikan rencana kehadiran Capres-Cawapres. Berdasarkan perkembangan itu, maka PGI dan KWI menarik diri secara resmi dengan menyampaikan alasan-alasannya dengan terbuka. Mengantisipasi perkembangan ini, beberapa hari sebelumnya, PGI sudah mengeluarkan pernyataan sikap dan seruan PGI sebagaimana yang sudah tersebar luas. Dengan begitu, PGI sama sekali tidak terlibat dalam acara aksi damai bela Palestina yang dilaksanakan pada 5 November 2023, sekalipun namanya tetap dipasang di flyer yang beredar. Dengan penjelasan ini, maka PGI membantah terlibat dalam seruan boykot-memboykot terhadap Israel sebagaimana dituduhkan oleh Joseph Paul Zhang. Demikian Kristen Dalam Berita dari YKBGKI TV untuk gereja-gereja di Indonesia. Oke, teman-teman sekalian itulah yang kita sudah dengarkan bersama dan teman-teman sekalian seperti yang kalian lihat dan dengarkan bahwa ternyata PGI dan KWI pun tidak ikut dalam aksi damai yang dilakukan di Monas pada tanggal 5 November 2023. Nah, teman-teman sekalian tentu tadi isinya poinnya adalah karena apa yang disampaikan oleh PGI dalam aksi tersebut yang rencananya akan dibacakan itu tidak diadaptasi sepenuhnya. Nah, artinya teman-teman sekalian tidak disampaikan ya dengan baik dalam agenda pembacaan aksi gitu ya. Maka teman-teman sekalian tentu hal ini juga menyebabkan PGI ya tidak setuju apalagi narasi yang dibangun yang beredar di 5 November tersebut teman-teman sekalian sangat tidak disetujui ya oleh kekristianan di Republik Indonesia ini teman-teman sekalian dan termasuk persekutuan gereja Indonesia ini yaitu PGI. Maka teman-teman sekalian dalam hal ini kita bisa menyimpulkan bahwa apa yang beredar di media saat ini itu adalah hoax. Termasuk teman-teman sekalian disinggul juga tadi channel Paul Zhang ya yang mengatakan bahwa PGI ikut dalam hal memboikot produk Israel. Ternyata juga dibantah oleh PGI bahwa mereka sama sekali tidak melakukan hal itu bahkan tidak menyetujui hal itu teman-teman sekalian. Karena kita percaya teman-teman sekalian para pendeta yang ada di PGI juga sangat memahami firman Tuhan di dalam kejadian pasal 27 ayat 29. Siapa yang mengutuk Israel akan dikutuk oleh Allah dan siapa yang memberkati Israel akan diberkati oleh Allah. Maka teman-teman sekalian tidak mungkinlah PGI setuju akan untuk mengutuk ke Israel ataupun memboikot produk-produk Israel. Saya sangat-sangat mengerti dan paham bahwa PGI tidak mungkin melakukan hal tersebut. Oleh karena teman-teman sekalian biarlah berita-berita yang sudah beredar di mana-mana mari kita meluruskannya. Kita meluruskannya dan saya minta teman-teman sekalian untuk membagikan video ini ya kepada jejaring media sosial teman-teman sekalian. Bahkan juga bisa langsung berkunjung di channel PGI dan kalian di sana teman-teman sekalian boleh share ya ke seluruh kekristenan yang ada sehingga tidak terjadi lagi kesalahpahaman. Karena teman-teman sekalian jujur saya kaget ketika saya memublikasikan video daripada PGI ternyata komentar-komentar netizen khususnya saudara-saudara kita Kristen apakah mereka merupakan anggota PGI atau bukan. Tapi yang jelas itu seruan-seruan untuk membubarkan PGI bahkan juga seruan untuk PGI berdiam diri dan lain sebagainya itu tertuang di kolom-kolom komentar. Nah oleh karena teman-teman sekalian dalam hal ini saya mengviralkan video klarifikasi ini agar kita tidak gagal paham. Oleh karenanya saya minta agar teman-teman semuanya sudi untuk membagikan video ini supaya tersebar luas di grup-grup kekristenan dan banyak masyarakat Kristen yang tadinya sudah termakan hoax isu yang palsu yang tidak benar itu bisa memahaminya kembali dan mengerti situasi PGI saat ini. Oleh karena teman-teman sekalian sekitar video kali ini biarlah menjadi berkat bagi kita dan sampai ketemu di video berikutnya Tuhan Yesus memberkati. Salam.